Terima kasih besar, di sini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1033. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, semuanya di video ini jangan butuh subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang masih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kayak jangan video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Buat kalian juga nih, yang ingin pre-order dari DNM Bloodmatch yang hanya eksklusif untuk 100 pemesan saja. Dimana pre-order ini sudah berlangsung dari minggu lalu dan akan berakhir di 7 Desember nanti. Jadi pastikan ini adalah siapa cepat dia dapat, jika 100 slotnya sudah terisi lebih dahulu, maka PO akan langsung ditutup sebelum menunggu tanggal 7 Desember nanti. Dan yang kalian dapatkan dari PO ini adalah setelah yang kaosnya, kalian juga akan mendapatkan box yang super keren ini dengan bookmark, sticker, dan yang lain-lainnya. Buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video saja ya. Nah kali ini, seperti biasa, kita akan breakdown alias membahas lebih dalam apa aja sih yang terjadi di chapter 1033 kemarin. Yang mungkin akan terlewat lah jika hanya dibaca sekilas saja dan sekalian menganalisis di dalamnya seperti apa. Buat yang belum tahu alurnya seperti apa, bisa kalian tonton dulu untuk video reviewnya ya. Dan kita akan langsung saja masuk kembahas video ini. Untuk covernya sendiri, masih diperhatikan dari cover request-an yang akhirnya diperhatikan kembali nih, keadaan dari Tashigi dan Smoker. Mereka sedang berada di pulau beku karena ada pingguin juga lah di sana. Ya karena ini request, tidak bisa kita bilang mereka berada di pulau Vegapang sih, padahal bukankah harusnya itu adalah pulau yang beku juga ya. Nah kita langsung masuk saja ke chapter ini. Dimana ternyata Zoro masih cukup mudah juga nih sebenarnya untuk kembalikan haki yang diisap oleh Enma. Nah kenapa hal itu awalnya bisa terjadi nih? Apa karena Enma kecewa dengan Zoro yang tidak bisa menahan serangan King hingga akhirnya dilepas kontrol dan mengamuk agar Zoro bisa meningkatkan kemampuannya? Ini akan kita bahas lagi di akhir tapi yang menarik disini adalah kenapa King tahu jika Zoro akan menyerangnya itu. Terus jadi bingung apa yang coba kau lakukan karena King dengan cepat menuju ke depan Zoro, tapi malah tiba-tiba terdiam di depannya. Kenbun Soko biasa tidak akan bisa melihat sampai sejauh itulah karena seakan-akan disini King sudah mengetahui jika Zoro akan menyerangnya yang mengakibatkan ledakan yang besar tersebut. Sedangkan yang bahkan Zoro berkata bisa membunuhnya jika telat dan menggunakan musuh Soko haki di tubuhnya itu. Ya sebenarnya saya malah lebih suka jika seperti itulah. Toh kata Kodi juga adalah komandan pertama dari Big Mom yang letak bene di antara Kaido dan Big Mom saja sudah seperti sahabat sekali. Dan jika orang terkuat kedua di Kaido pun sehebat itu maka ini memang sudah sepantasnya. Apalagi ini saatnya bagi Zoro untuk melampaui King. Maka memang setindaknya lawannya butuh skill yang sangat mempunyai sekali nih. Kau ada dikasih buff dari flashback juga kan? Anjay. Nah mengenai kata-kata Queen kepada Sanji ini pernah saya bahas lah ya di video khusus tentang King langsung. Yang dikatakan jika dia adalah seorang dewa. Tapi yang berbeda ternyata kata-kata Queen yang bilang sesuatu yang perlu kau tahu cari sendiri ini bukan dari bentukan sewot. Melainkan Queen merahasiakan hal itu. Yang dari cara bicaranya kelihatan lah jika Queen ini sebenarnya sudah tahu kenapa Rastunarian dipunahkan pada zaman dahulu. Benar-benar another good plot dari Oda Sensei yang lagi-lagi gak ngasal ngasih tahu rahasia ke pihak musuhnya. Nah keluar lagi lah ya iai sisi son-son dari Zoro yang tepat mengenai King disini. Dari badan hingga ke muka. Ya seperti yang kita lihat lah efeknya seperti apa. Tapi bahkan lihat seperti tidak berefek apa-apa kepada King ini. Ia malah siap-siap menyerang Zoro tepat di depan matanya. Tapi tidak berefek apa-apa kepadanya. Darah pun tidak keluar persis seperti kata-kata Zoro di chapter lalu. Nah entah kenapa saya lihat ulang ketika Zoro menghajar King pertama kali. Disitu terlihat seperti ada darah yang keluar dari King sehabis di sabat itu. Entah itu hanyalah efek saja atau memang benar-benar saat itu darah berhasil keluar. Ini sangatlah aneh sekali nih. Lalu saya juga baru sadar nih awalnya berpikir jika api di punggung King ini akan menjadi kelemahannya. Dan jika Zoro berhasil memotong api di punggungnya tersebut itu akan membuat King kalah dan itu yang menjadi kelemahannya. Tapi jika kita lihat saat King berada di mode peteran randonnya bahkan tidak ada api di punggungnya tersebut. Namun kembali ada lagi saat King menendang Zoro dengan Diabel Jambenya atau tendangan apinya itulah. Yang lagi-lagi api tersebut hilang kembali ketika King berubah ke mode hybridnya untuk menyerang Zoro. Nah setelah saya baca ulang pun saat King menendang Sanji dahulu itu tidak ada api di punggungnya. Dan saat dia di mode hybrid juga api pun tidak ada juga. Yang berarti api di punggung King itu seperti tidak berguna apa-apa yang jadi bingung lah. Kira-kira apa ya gunanya King memunculkan api terus-terusan di punggungnya tapi tiba-tiba dihilangkan dan diadakan lagi. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Dan muncullah flashback ala Shounen dimana semua titik-titik yang udah keluarkan akhirnya udah sambungkan di satu chapter ini. Mulai dari kata-kata Hitetsu, Iponmatsu, Momonosuke hingga akhirnya tertuju ke satu orang utama alias sang master blacksmith Shimotsuki Kauzaburo. Bahkan Hitetsu menyebutnya sebagai master blacksmith loh bukan blacksmith biasa saja. Ini keren banget sih gambaran ulang waktu Zoro megang Sanji Hitetsu di Logiton dulu. Beda banget lah dengan mangaka lain yang mengambil pare lama saja tapi Oda dia selalu membuat gambar baru dengan perspektif yang baru juga. Dan dari sini mulai ada yang bingung gak ya kenapa Kauziro bisa-bisanya ngasih pedang pusaka buatan ayahnya itu Timotsuki Kauzaburo semudah itu ke bocah yang tidak jelas seperti Zoro. Masa hanya cuma sahabat doang dia ngasih pedang pusaka itu ke orang lain. Dia termasuk pedang ke golongan 21 pedang terbaik loh. Ini sebenernya yang pernah saya bahas di video dari masa lalu Zoro. Dan sudah saatnya juga bagi King berkata, Here we go again, it's time to flashback and now I'm dead. Waduh, kalau dilihat besar juga ya ukuran tubuh dari Kauzaburo ini. Padahal Zoro ukuran manusia normal tapi di Zoro kecil aja itu sudah sangat jauh sekali. Seluruh banget lagi penamaan dari Kauzaburo disini dinamainya Village Geyser. Wah, kalau kalian perhatikan dia megang pedang loh di tubuhnya itu yang tetapi itu sepertinya bukan Wado Ichimonji ya. Karena Tsuba dari pedangnya berbentuk kotak dan tidak bulat seperti Wado Ichimonji. Tapi yang menarik disini adalah kenapa dia bilang jika angkatan laut akan mengejarnya. Apa dia punya bonti juga di kepalanya? Kejahatan apa yang membuatnya sehingga dia mempunyai bonti? Karena timeline ini terjadi 13 tahun yang lalu yang berarti setelah kematian dari Kozuki Oden. Apa mungkin pemerintah tahu siapa membuat pedang dari Oden ini? Yang sepertinya seharusnya tidak sih karena kematian dari Oden saja tidak semua orang tahu. Atau jangan-jangan dia membuat senjata atau pedang dari seseorang yang sangat terkenal. Ini seharusnya tidak mungkin akan kelewat gitu aja sih dari Oda. Nih banget lah ngapain dia berkata bahwa angkatan laut akan mengejarnya. Pastinya akan dibahas kemudian lah. Lucu banget disini adalah Zoro waktu dikasih pedang dan dia bilang dia gak punya uang. Bener-bener lah bocah dari Zoro ini sopan banget dari kecilnya. Nih bocah yang didikan yang baik nih gak kayak bocil sekarang yang pinginnya dikasih mulu dan gratisan. Aduh. Nah disini nih baru jelas kembali sudah tugas dari pendekar pedang lah yang menjinakkan pedang dari tugas utamanya sebagai pembunuh. Dan akhirnya dapat menggunakannya sesuai keinginannya. Ini tepat juga seperti kata-kata dari anaknya yaitu Kausiro kepada Zoro dahulu. Bahwa terdapat pedang yang tidak memotong apapun tapi ada pedang yang dapat memotong besi. Itulah yang membuatnya dapat memotong dan tidak memotong apapun yang ingin dipegang si pendekar pedang tersebut. Mungkin ini akan menjadi alasan kenapa karakter top seperti Roger dan yang lain-lainnya tidak bisa membuat pedangnya menjadi kau kutau. Karena mereka tidak menggunakan pedangnya seperti sesuai keinginan dan menjinakkan pedang tersebut dengan baik lah. Tapi seseorang seperti Mihawk bisa melakukannya. Karena jika kalian sadar awal kemunculan dari Mihawk saja, dia bisa membelokkan peluru-peluru dengan pedangnya itu. Padahal normalnya dia bisa saja memotong pelurunya lah atau memblok peluru tersebut dengan pedangnya. Alih-alih dia hanya membelokkannya saja. Berarti dia sudah benar-benar menjinakkan Yoro ini secara sempurna. Pedang dengan kepribadian sendiri juga menjawab kenapa Anne menurut ke Zoro saat dia minta dikembalikan hakinya. Dan kenapa dulu kita itu juga gagal mengolong tangan Zoro. Karena ambisi dari Zoro berhasil meng-overwhelm pedang-pedang itu yang punya kepribadiannya sendiri. Lerta dari flashback ditutup dengan kata-kata, Saya menciptakan masterpiece sebuah pedang yang mempunyai temperament yang menyebalkan. Kau akan merinding hanya dengan memegang pedang tersebut saja. Dan pedang itu saya namakan dari Raja Dunia Bawah. Zoro jelas kaget lah ya mengingat hal tersebut karena Lord of Underworld itu bernama Enma. Hal yang hanya Zoro dengar waktu kecil sekarang berada di genggamannya. Kurang dari jauh apa coba ketika kita dapat momen seperti itu juga nih, pasti bakal kaget banget. Kata-kata dari orang tua Sialan tentang hal hebat dahulu. Tiba-tiba kisah tersebut benar adanya dan bahkan kisah itu sekarang ada di genggamannya. Dan semuanya sekarang saling terkoneksi. Certa yang misterius juga disini adalah Hitetsu. Dia benar-benar mengetahui semuanya. Walaupun dia pernah berkata dia memang seorang blacksmith juga sih. Tapi pengetahuan tentang hal yang sangat lampaunya sangat lengkap sekali. Nah ngomong-ngomong saya juga udah bikin nih video lengkap tentang Shimotsuki. Jalanlah dengan chapter di video ini. Dan ini juga nih lanjutan dari yang awal saya bilang terkait kenapa Emma yang tiba-tiba mengamuk lagi. Ini dijawab dari kata-kata Zoro bahwa pedang ini sedang menguji saya. Dia tidak ingin pedang hebat tersebut dipegang oleh seseorang yang tidak pantas yang bahkan tidak kuat menahan serangan musuhnya kan. Makanya disini Zoro berkata pedang ini tidaklah lepas kendali hanya saya saja yang masih belum sesuai dengan standarnya. Dimana dulu Oden bisa menggunakannya padahal Emma sendiri mengeluarkan haki sebanyak itu. Dan itulah akhirnya Zoro memutuskan membiarkan ke semua pedangnya jadi dirinya sendiri. Makanya kita lihat ketiga pedang Zoro mengeluarkan asap dan petir hitam juga. Yang lagi-lagi disini Zoro mengeluarkan hausokonohaki tanpa dia terlihat menggunakannya. Karena kroco Kaido tiba-tiba terjatuh hanya dengan mendekat ke arah Zoro saja. Yang berarti terkonfirm sudah pedang Zoro ini dilapisi oleh hausokonohaki miliknya. Yang lagi-lagi terkonfirm jika hausokonohaki Zoro sudah bisa seperti Luffy Senchou yang dapat dilapisi untuk menyerang. Yang memanglah sudah seharusnya seperti itu orang pertama dan kedua dengan kemampuan yang setara seharusnya mempunyai hausoku dan dapat mengontrolnya juga. Yang bahkan penutup dari chapter ini juga adalah kata-kata Luffy yang bilang Dekat pedang terhebat di dunia itu sempurna. Raja penyaklot masa depan tidak akan puas dengan sesuatu yang lebih buruk dari itu. Atau jika kita lihat kata-kata Luffy dahulu di chapter sebenarnya Jika kau tidak bisa meraih hal itu, maka itu akan menjadi hal yang memalukan untukku. Sebesar itulah kepercayaan di antara kedua orang ini dan mengakui kehebatannya masing-masing. Makanya Oda tidak pernah membuat gap di antara Zoro dan Luffy yang bahkan dari pertarungan Zoro dan Luffy di Whiskey Peak saja yang bahkan keduanya serius tidak ada pemenangnya. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise dan filmi Sekali lagi kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja, maka kalian suka, dislike aja, jangan lupa subscribe, dan juga share video teman kalian. Gue ThePengono pamit and I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax